Selamat berjumpa kembali dalam Kopi Panas Sedara Sudara-sudaraku, setanah air yang saya memuliakan, yang saya cintai Saya mau bicara mengenai satu hal yang sekarang ini bukan saja menjadi kultur yang mengglobal Tapi juga menjadi pedoman hidup kita sehari-hari Satu hal yang sebenarnya tidak kita miliki selama ribuan tahun Baru pada abad terakhir dari tempat dan wilayah terbatas tiba-tiba meluas Hingga seluruh negeri ini, seluruh bangsa, seluruh persona yang ada di dalamnya Menganggap bahwa itu adalah sebuah prinsip kehidupan, jalan kehidupan yang tidak terelakkan dan harus dijalankan Kita mulai dengan sebuah ilustrasi kecil Kalau Anda pengen punya motor, mobil, atau rumah Membelinya dengan cara kreditnya Isi lima tahun Paham gak Anda? Bahwa cicilan itu Nilainya sama Dari bulan pertama sampai bulan ke-60 nilainya sama Tetapi elemen yang di dalamnya itu berbeda Cicilan pertama itu Mungkin 80-90% itu bayar bunganya 10% baru bayar pokok utang Jadi kalau kita ingin melunasi cicilan itu di pertengahan jalan atau di akhir jalan Itu bunganya sudah hampir semua kita bayarkan Pokok utangnya masih besar Ini cara yang menurut saya tidak banyak atau mungkin gak pernah dijelaskan oleh para kreditor Kepada kita Kita langsung di jebak dengan skema seperti itu Nah skema-skema kredit semacam ini Banyak terjadi dalam bentuk-bentuk yang lain Dan sudah terbukti Itu menjadi tindak kesehatan Kriminal Tidak hanya perdata Juga pidana Skema ponzi Yang akhirnya menjerat Seorang pengusaha Yang begitu penar di Amerika Serikat Menjadi ukuran Bahkan penciptau Salah satu penciptau Wall Street Nasdaq dan yang lain-lain Kekayaannya itu ratusan triliun Ternyata Dihasilkan Dari skema kredit Atau bisnis Yang menikus Dan jutaan orang Dari mulai pensiunan Pengangguran Hingga bintang ternama Selebritis dan politikus Terjebak dalam skema itu Dan orang itu mendapat hukuman Kalau tidak salah 300 tahun Karena saking berat Tindakan pidana Atau perdata Yang dilakukan Kenapa skema itu ada Kenapa kredit semacam itu ada Dari mana asal muasanya Apa aturan main Yang membuatnya Sistem apa Dasar filosofi apa Yang menciptakan praktik-praktik semacam itu Itu salah satu dari praktik lain Yang misalnya katakanlah begini Dalam pemberitaan media mahasiswa belakangan ini Di harian utama Ternama nasional Diberitakan bagaimana Tanah-tanah bekas tambang Di berbagai pulau Di Indonesia ini Itu meninggalkan lubang-lubang Meninggalkan bekas-bekas Yang sudah tidak dapat lagi Dijaukan Direboisasi Dijaukan kembali Dikembalikan fungsi pada semua Sehingga itu dia menjadi warisan Yang merupakan bencana bagi masyarakat setempat Dan generasi berikutnya Worldwide Fund Memberitakan Bahwa tahun ini 2020 ini 75% Hutang di Kalimantan Akan hilang Progres kehilangan itu Begitu cepat Dalam 10 tahun terakhir Bukan hanya karena pertambangan Waktu parah dan yang lain-lain Tapi juga kelapa sawit Yang hari-hari belakang Kita kejok Habis-habisan Untuk kita ekspor Ke Eropa Kita marah-marah Karena Eropa membatas Padahal Eropa Menikmati sekali Kelapa sawit kita Bukan untuk Bikin minyak goreng Atau obat-obatan Atau makanan Untuk jadi biodiesel Supaya hijau Wilayah mereka Bebas polusi Dengan kelapa sawit kita Mereka hijau Kita gersang Karena dampak dari kelapa sawit Semua orang Penduduk juga Apa sebenarnya Sistem Yang mengizinkan Membiarkan Bahkan Seperti mendorong Terjadinya Tindak-tindak ekonomis Seperti itu Yang mengeksploitasi Alam Demi keuntungan Manusia Hanya segelintir Manusia Segelintir Manusia Sistem ini Telah menciptakan Ketimpangan Yang meluas Hampir di seluruh dunia Negeri-negeri Yang kemajuan Ekonominya Luar biasa Sekarang ini Di Belang Eropa Inggris Perancis Italia Cermat Dan di atasnya Ada Cina India Juga Indonesia Jepang Pun Amerika Mengalami ketimpangan Yang luar biasa Dengan Perbandingan Yang hampir rata Dimana Satu persen Manusia terkaya Di negara-negara itu Menguasai 50 persen Kekayaan Bangsa Bahkan mungkin Kalau aset Lebih tinggi lagi Persentase 10 persen Dari orang terkaya Di negara-negara tersebut Menguasai Hingga 80 Bahkan Lebih persen Kekayaan Atau hasil PDB Dari negara tersebut Anda bisa bayangkan Sisa dari itu 90 persen Rakyatnya itu 90 persen Rakyatnya itu Hanya mendapatkan 10 persen Dari kayaan Dan trend ini Tidak mengendur Tidak stabil Tapi meningkat Persentasenya Persentase orang Kayanya tetap Tapi persentase Penghasilannya Meningkat Kalau ada seorang Bill Gates Yang punya uang Seribu Mungkin sekarang Udah 2.500 Terima Ketika dia menanamkan Uangnya itu Untuk usaha Berapa triliun Dia dapatkan Berapa rezeki Orang lain Yang telah Dia rebut Secara tidak Paksa Karena itu Legal Formal Sistemik Bahkan Ideologis Dia merebut Jatah orang lain Rezeki orang lain Rezeki orang yang Modalnya Cuma 1 miliar 100 miliar Atau 10 triliun Apalagi yang cuma 2 juta 3 juta Tidak kebagian Dunia ini Sebenarnya Sudah dicukupkan Oleh yang menciptakan Untuk manusia Yang ada di dalamnya Walaupun ternyata Dalam hitungan ilmiah Saat ini Kapasitas 1 kuat Atau Sumber daya natural Dari bumi ini Hanya bisa Untuk mempertahankan Hidup Manusia itu Paling banyak 3,5 miliar Kalau dipaksa-paksa 5 miliar Masih bisa hidup cukup Stabil Harmoni Dan Sustain Tapi ketika Sekarang sudah 8 miliar Dan sebentar lagi 10 miliar Itu sudah Mempot-mpot Bumi Apalagi ketika Buminya itu Mau langit Udara Sungai Gunung Dieksploitasi Dengan cara Tadi itu Kasar Hanya itu Kepentingan Kemuliaan manusia Yang segelintir itu Bumi yang sudah Sekarat itu Harus membiayai Atau Memberi kehidupan Manusia Yang berlipat-lipat Dari kapasitas Yang harusnya Lalu bagaimana Ini semua Perkaranya apa Bukan salah-salah Kita jangan selalu Bilang Jangan saling Menyalahkan Boleh tidak saling Menyalahkan Tapi kita harus Cari Dimana Apa Dan siapa Salah Anda sudah Bisa membaca Dari Bahwa Prinsip Cara hidup Ideologi Sampai Filosofi Yang kemudian Menjalma Menjadi sistem Itu bernama Kapitalism Sejak revolusi Industri Pertama Inggris Dia mulai Bergerak Sampai Secara Hidrologis Dirutis Di akhir Abad 19 Menjadi Kultur global Sehingga Seolah-olah Tidak ada Bangsa Negara Atau Manusia Manapun Yang mampu Menghindar Cari Cara berpikir Ini Cara hidup Ini Dia menghindar Cara hidup Ini Dia seperti Mendapatkan Hukuman Yang sangat Keras Tidak Hanya Tidak Dilapatkan Dalam Apa Pergauluan Internasional Dia juga Seperti Tidak Mendapatkan Bagian Dari Rezeki Ekonomi Dunia Bagian Dari Rezeki Ekonomi Dunia Itu Artinya Rezeki Ekonomi Dunia Itu Sebenarnya Kalau dalam Bahasa Jawa Disuir Dibagi-bagi Oleh Siapa Oleh Mereka Yang memiliki Kapital Yang telah Menghisap Alam Dan Sumber Daya Ini Paling Hebat Kemudian Dibagi-bagi Dalam Macam-macam Yang Paling Menjijikan Buat Saya Dan Dan Seolah Itu Dipukus Oleh Moralitas Dan Etika Yang Luar Biasa Itu Tindakan Kilantrofi Menyumbang 100 Miliar 500 Miliar 1 Triliun Untuk AIDS Untuk Kustak Untuk Kelaparan Untuk Bencana Seperti Yang dilakukan Bill Gates Sementara Tambahan Keuntungannya 500 Triliun Setiap 1 Triliun Ada Apa Tiba-tiba Menjadi Orang Yang Sangat Bermoral Pake Jam Tangan Casio Harga Rp160 Tapi Kekayaannya 800 Turunan Tidak Habis Absur Nah Dari Situlah Kita Sistem Menciptakan Rezeki Yang Dibagi-bagi Seperti Remah-remah Bekas Nasi Kita Lempar Kepada Ayah Yang Kelaparan Dan Ini Tidak Akan Berupa Situasi Ini Tidak Akan Menjadi Lebih Baik Sejarah Dari Kapitalisme Sejarah Ekonomi Setiap Bangsa Perjalanan Ekonomi Dunia Membuktikan Itu Apa Yang Saya Sebutkan Ini Itu Tidak Menjadi Lebih Baik Apakah Keadaan Kondisi Alam Yang Sekarang Mengalami Kepanasan Budi Hutan Hutan Yang Semula Mencerap Efek Rumah Kaca Menyimpan Air Dan Yang Lain-lain Sekarang Tidak Bekerja Lagi Untuk Mengekspor Sekian Juta Liter Kelapa Sahit Dibutuhkan 7 7000 Kelapa Sahit Itu 7000 Hektare Kelapa Sahit Itu Sebenarnya Tempat Tinggal Untuk 5000 Orang Hutan Dan Sekarang Orang Hutan 30 Juta Flora Dan Fauna Yang Begitu Bervariasi Bukan Kalimantan Kehilang Tempat Tinggal Dan Apa yang Terjadi Kepunahan Mereka Habis Lalu Dimana Kita Akan Hidup Apakah Nasib Kita Akan Berbeda Dengan Makhluk Makhluk Itu Yang Lain Ini Yang Saya Harus Dinyatakan Dengan Terima Kita Bertindak Kita Berbuat Kita Tidak Lagi Harus Meminta Seperti Tokoh Kecil Sweden 15 Tahun Itu Agar Kepala Pemerintahan Itu Menghentikan Kebijakannya Korosif Manipulatif Destruktif Dan Extortif Itu Kalau Saya Hentikan Apa Yang Dihentikan Sistem Ini Kapitalisme Harus Dihentikan Cuman Itu Jari Semua Bersepakat Bahwa Banyak Pihak Yang Tidak Setuju Truterama Yang Powerful Karena Bukan Saja Dia Memegang Uang Yang Sangat Banyak Jaringan Luar Biasa Kekuasaan Yang Tinggi Bahkan Mungkin Tombol Nuklir Tapi Demi Kita Menyelamatkan Diri Kita Harus Menghentikan Kalau Tidak Thanos Dari Avengers Yang Dihentikan Setengah Dari Penduduk Bumi Harus Dilihatkan Supaya Bumi Selamat Dan Manusianya Selamat Itu Fiksional Karena Tidak Ada Jalan Lain Secara Fiksional Mereka 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 Tidak Tidak Pikiran Lain Itu Ada Dalam Novel Puisi Cerpen Dan Film Setengah Manusia Perlu Bumnya Dihanguskan Kalau Tidak Mau Dihanguskan Barangkali Masih Ada Jalan Kita Memperbaiki Dalam Keadaan Usa Seperti Zaman Masa Depan Yang Tidak Tentu Generasi Millennial Di Selur Dunia Yang Akan Mendapatkan Bencara Stop Dung Sistem Kembali Kita Kepada Kengataan Alam Hidup Kita Bersama Alam Interdependensial Itu Simbiosa Mutual Skem Alam Yang Tidak Bisa Terelam Aku Butuh Air Butuh Udara Butuh Batu Butuh Singkong Butuh Dan Sebagaimana Mereka Juga Butuh Kita Itulah Ada Kultur Dan Prinsip Hidup Filosofi Cara Hidup Dari Orang Indonesia Yang Kulturnya Bahari Menghargai Alam Seperti Menghargai Manusia Menghargai Kedinya Kenapa Secara Spiritual Kita Sama-sama Mahluknya Saling Menghargai Kita Tidak Bisa Hidup Kita Diberi Kemampuan Ilahiyah Dalam Diri Kita Untuk Mengeksplorasi Itu Untuk Sama-sama Semua Berkembang Dan Hidup Sama-sama Tumbuh Sama-sama Menjadi Sesuatu Yang Lebih Tinggi Derajatnya Manusia Harus Bermanfaat Untuk Hal-hal Semua Yang Ada Keinggungan Itu Yang Sebut Lilah Alami Bukan Bermanfaat Bermanfaat Untuk Luarga Teman Tetangga Sejauh Tapi Untuk Seluruh Makhluk Hidup Dan Mati Di Sekitar Tugas Manusia Diberi Kemampuan Yang Luar Biasa Ini Akal Spiritual Fisikal Dan Psikologi Menjadi Rahmat Untuk Seluruh Alam Itu Jalan Luarnya Bila Kapitalisme Harus Kita Bunuh Terima kasih Untuk Perhatian Sampai Berjumpa Lagi Di Komiparan Sebelum Sampai 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 Sampai